Saudara, selain korupsi jiwa seraya, yang penting disorot juga kasus Bank Bali, di mana Joko Chandra terpidananya kembali membuat heboh sepekan ini. Setelah buron pada tahun 2009, pada Juni 2020 lalu Joko Chandra kembali ke Indonesia, tapi tanpa diketahui pihak imigrasi. Malah Joko Chandra sempat membuat KTP elektronik sebelum kembali menghilang. Di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Senin, Joko Chandra tak hadir. Padahal itu adalah sidang peninjauan kembali kasus yang menjeratnya. Hari itu adalah yang kedua kalinya Joko tak hadir. Alasannya sakit dengan surat dari klinik di Malaysia. Kasus yang menjerat Joko pada 1999 adalah CSI atau hak tagi piutang Bank Bali yang merugikan negara hingga 904 miliar rupiah. Dikenal dengan sahapan Joker, di rekaman pembicaraan yang disadap Komisi Pemberantasan Korupsi antara Artalita Suriani atau AIN dengan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kemas Yahya Rahman, Joko menghilang sejak 2009. Saat difonis Mahkamah Agung, dua tahun penjara dan wajib mengembalikan uang 546 miliar rupiah ke negara pada 2009. Sehingga Joko tak pernah menjalani hukuman dan jadi burunan kejaksaan Agung hingga Interpol. Tapi pada 8 Juni lalu, Joko ada di Jakarta membuat KTP elektronik di Kelurahan Grogol Selatan dengan domisili di wilayah Simpro. KTP dipakai untuk mendaftar PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasusnya di Bank Bali. Atas alasan ini, Imigrasi dan Lurah Grogol Selatan dilaporkan Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia ke Ombudsman. Zaman sekarang gitu loh pengawasan ya gampang, sistem elektronik. Ung Joko Candra itu datang ke sini juga pakai pesawat pribadi kok. Artinya kan bukan pakai jalan tikus terus juga enggak, di Jakarta juga pulang ke rumahnya. Mana ada kantor Kelurahan yang sudah buka jam sekarang, jam 8 aja kan, zaman COVID ini meskipun masa kerja mulai jam 7 lah gitu kan. Ya ada yang masuk katanya rajin, tapi yang lain-lain kan baru persiapan, segala macam komputer mungkin masih panas. Suatu lagi yang dilaporkan Boyamin yakni Sekretaris NCB Interpol. Ketiganya dianggap lalai atau maladministrasi, sehingga Joko Candra bisa leluasa di Indonesia. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arief Fakrullah yang menjadi atasan Lurah Grogol Selatan beralasan, pihaknya tak punya data dan pemberitahuan resmi terkait daftar buronan. Di Dukcapil itu tidak ada data, siapa saja yang menjadi buronan, siapa saja yang menjadi DPO. Kami tidak mendapatkan data, tidak ada notifikasi, tidak ada pemberitahuan dari aparat yang berwenang. Nah, kami melapor kepada Pak Menteri Dalam Negeri dan beliau memberi arahan, sekarang kita harus lebih proaktif. Kami sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Saling berdali antar kementerian ini membuat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD akan memanggil kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Dalam Negeri. Untuk mendapat penjelasan, mengapa Joko Candra bisa masuk tanpa diketahui dan kembali menghilang. Sementara itu, Senin lalu, usai sidang yang ditunda, Jaksa menyatakan akan menangkap Joko jika muncul di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau ada, eksekusi tangkap. Jadi langsung saat sidang. Di lokasi ya, Pak? Di lokasi. Sebelum sidang itu? Sebelum sidang, harus ditangkap. Harus ditangkap langkah selanjutnya? Mau nggak, setelah itu, mau sidang PK lagi, kita akan layan. Jadi? Jadi tangkap dulu, Pak. Harus di eksekusi dulu. Sidang peninjauan kembali digelar pada 20 Juli. Menunggu Sang Joker muncul memenuhi perintah hakim agar membacakan permohonan peninjauan kembali yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus Bank Bali yang menjeratnya. Tim Liputan, Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.